Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar dunia? Semoga tetap asik Tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat Tetap apa lagi ya, tetap baik-baik saja Semoga ya, amin Di vlog kali ini aku mau bikin ayam Ayam panggang, lebih tepatnya ayam roti serit Tapi dengan bumbu yang sangat mudah Yang kita temui di pasar Semoga berkenan nonton videonya sampai habis Tapi sebelum nonton, seperti biasa Klik tombol like, subscribe Subscribe-nya jangan lupa Dan juga nyalakan lonceng aktifnya Terima kasih Ini bahan-bahannya Cukup 6 macam saja Tapi sudah lezat seperti di restoran Yang pertama pastinya ayam Aku pakai ayam broiler Utuh tanpa dipotong-potong Karena nanti akan dipanggang dengan cara roti seri Kemudian garam Garam secukupnya Untuk membalur ayam utuh ini Kemudian merica Merica juga secukupnya Kira-kira 2 sendok makan Atau 1 sendok makan oke Kemudian ini ada bawang bombay Kemudian daun bawang 2 tangkai Berikutnya ini aku punya jamur Ini opsional saja Boleh saja untuk tidak dipakai Aku punya jamur Nanti mau aku masukkan ke dalam ayam Untuk dipanggang Kita masak santai saja ya Karena ini juga caranya mudah Dan hasilnya sangat maksimal Langkah yang pertama Aku mau mengeringkan kulit Si ayam ini dengan cara Apa ya Dilap Si ayam ini dilap Seperti diandukin gitu Tapi bukan karena habis mandi dia Tapi Basah-basah di permukaan kulitnya itu Mau kita hilangkan Jadi kulit ayam ini nanti bisa kering Bisa halus Bisa rapi Dilapnya boleh pakai kain yang menyerap air seperti ini Yang mudah menyerap air Atau dengan tisu Yang biasanya yang agak tebal itu ya Tisu dapur itu Dilap semua seluruhnya Ayam utuh ini Kalau kira-kira sudah kering Tidak ada basah-basah lagi Balurkan garam ke seluruh badan si ayam Tipis-tipis aja Jangan terlalu tebal Jangan terlalu banyak Supaya nanti Nggak terlalu asin Kalau si ayam sudah selesai Dibaluri dengan garam Masukkan ayam ke dalam lemari pendingin Selama semalaman Atau minimal 6 jam Masukannya ke lemari pendingin ya Atau chiller Bukan di freezer Nah ini ayamku Setelah semalaman Kondisinya seperti ini Kulitnya jauh lebih kering Berikutnya aku mau Potong si bawang bombay Dengan daun bawang Ini mau aku potong besar-besar Tidak perlu potong kecil-kecil Atau bahkan tidak perlu potong halus Sebelumnya tentunya Daun bawang dan bawang bombay ini Dibersihkan terlebih dahulu Dicuci Nah begitu pula dengan jamur Ini jamur ini boleh juga Tidak dipakai loh Ini karena aku kepingin aja Masukin jamur ke dalam ayam Ini semuanya dipotong besar-besar ya Kelihatan di screen Bawang bombay potong besar-besar Daun bawang juga potong besar-besar Begitu pula dengan jamur Setelah itu Ambil ayam yang tadi sudah disiapkan Yang sudah kering Baluri kembali dengan Merica hitam Atau black pepper Dibaluri Tipis-tipis aja Jangan terlalu banyak Atau terlalu tebal Kalau sudah dibalur Black pepper Masukkan potongan-potongan Bawang bombay Daun bawang Dan juga jamur Kedalam si ayam Tidak perlu dimasukkan semua ya Bawang bombay Daun bawang Dan juga jamur Kedalam si ayam Karena kalau terlalu penuh Pada saat si ayam ini Dipanggang berputar Dalam oven Bawang-bawangan ini Akan jatuh Berikutnya Sebelum si ayam ini Dipasang Besi untuk roti seri Jangan lupa Untuk melipat sayapnya Ke belakang Seperti ini Terlihat ini ya Jadi seperti tangan kita Ke belakang punggung gitu Dilipat seperti itu Supaya Sayapnya gak Kecantol Di bagian dasar oven Atau Kalaupun oven yang digunakan Besar Supaya ayamnya ini Tampak lebih rapi Lebih Cantik tampilannya Sebelum ayam Aku masukkan Ke oven Seperti layaknya Bikin kue Oven Aku panaskan Terlebih dahulu Di suhu 225 derajat Api atas Bawah Selama 10 menit Karena oven Sebelumnya Sudah dipanaskan Untuk memasukkan Ayam ke dalam oven Harus berhati-hati Tangannya Nanti kena oven Panas Oke Ini ayamnya Sudah aku pasang Sudah siap Dipanggang Jangan lupa Jangan lupa Nyalakan Putarannya Untuk roti serinya itu Ovennya Di setting Untuk Panggangan Roti seri Ini dipanggang Di suhu 225 derajat Celcius Apinya Atas bawah Pastinya Durasinya Selama Satu jam Kalau kira-kira Ayam sudah Matang Keluarkan Dari oven Lepaskan Besi Roti serinya Kemudian Ini tambahan Aja Aku mau Buat Saus Ayam Roti seri Dari Lemak-lemak Ayam Yang Tadi Dipanggang Jadi Di oven Ada Nampan Di bagian Paling bawah Oven Ada Nampan Untuk Menampung Tetesan-tetesan Lemak Ayam Nah Lemak Ayam Itu Yang mau Aku Olah Menjadi Saus Roti seri Bumbu Untuk Saus Ini Gampang Aja Yaitu Bawang Bombay Dan Daun Bawang Yang Tadi Masih Tersisa Kita Gunakan Dipotong Potong Kecil-kecil Tidak Perlu Terlalu Halus Sedikit Sardai Sudah Cukup Gak Usah Banyak Banyak Kemudian Tumis Si Bawang Bombay Dan Daun Bawang Tadi Dengan Lemak Ayam Yang Sudah Ditampung Di Wajan Wajan Kecil Supaya Lebih Sedap Lagi Tambahkan Garam Dan Black Pepper Secukupnya Sejumput Aja Gak Usah Banyak Banyak Kalau Mau Sausnya Ini Lebih Cair Tidak Terlalu Kental Boleh Ditambahkan Air Juga Jumlahnya Jangan Terlalu Banyak Kalau Sudah Selesai Ditumis Saus Lemak Ayam Tadi Disaring Supaya Bawang Bombay Dan Daun Bawang Gak Ikut Jadi Kita Gampang Nyocolnya Nah Udah Siap Semua Ayam Udah Siap Sausnya Udah Selesai Dibuat Dan Tampilan Ayam Seperti Ini Dipanggang Dengan Cara Rotis Seri Ini Matangnya Merata Ada Saus Dari Lemak Ayam Dan Juga Cocok Untuk Dimakan Dengan Saus Jamur Ini Aku Gak Mempersiapkan Garnis Garnis Seadanya Aja Yaitu Bawang Bombay Dan Daun Bawang Yang Tadi Aku Tumis Bersama Lemak Ayam Untuk Membuat Saus Kalau Mau Ditambahin Wortel Kukus Buncis Kukus Dan Kentang Goreng Malah Lebih Bagus Nanti Kelihatan Lebih Cantik Tampilannya Oke Oke Udah Selesai Ya Segitu Aja Belajar Bikin Ayam Roti Seri Ala Aku Hari Ini Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Selesai Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Insya Allah Ketemu Lagi Di Vlog Berikutnya Tetap Semangat Sampai Jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum